Kita gak tahu dan kita gak bisa ngejudge orang ini gimana tanpa kita tahu latar belakangnya dan kenapa dia begitu-begitu gitu Dan ketika itu kita gak sadar dan jadi sesuatu yang sudah tidak bisa kita kendalikan akhirnya fatal soalnya kan gitu Karena gak banyak orang bisa dealing sama failure sih sekarang, bener gak mas? Bener, gak adalah segala sesuatu yang 100% berhasil saya udah ngalamin Tapi yang tidak berhasil itu pasti ada aspek-aspek yang akan membantu our next rundown Hai, selamat datang kembali di Faith Over Fear Podcast bersama Rachel Octavia Dan hari ini aku datangkan kamu yang seru banget favorit aku, Mas Dean Medhi, apa kabar? Hai, kabar baik Kayak zaman dulu ya ini ya kan, hai Hai, jadi kami ini sering banget bertemu di acara-acara media ya kan Terus karena media sekarang semakin kecil, berkurang gitu ya Jadi semakin intimate acara-acaranya Dan Mas Dean itu aku anggap sosok yang senior tapi juga seru karena memberikan masukannya itu gak menggurui gitu ya Itu kan yang jarang kita temukan gitu ya Tidak ada orang-orang yang bahkan masih muda pun kayaknya menggurui juga gitu kan Mas Dean apa kabar? Baik, Alhamdulillah Kegiatannya apa aja sekarang? Kegiatannya masih media sebagai kerjaan utama saya dengan beberapa teman kita buat Media lifestyle digital namanya luksina.id Keren Tapi sekarang kita sebutnya luksina aja Luksina aja Oke, itu dibuatnya tahun berapa Mas? 2017 Kemudian 2018 mulai dikenal pelan-pelan Tetapi kita sangat take off ketika pandemi Karena digital, jadi orang itu memang semuanya digital Karena biasanya memang digital ya Digital, dan mungkin saat itu orang gak banyak keluar rumah, gak beli benda-benda di luar Gak apa, jadi orang mengakses berita dari handphone Dari handphone Dulu kan, eh bukan, masa-masa terakhir, orang memegang media print ya, kertas itu di salon Oh iya benar Sekarang udah enggak lah, sekarang nih salon adalah WhatsApp Group Iya iya iya, betul-betul Kalau nggak nonton ya Rambut masih sebar diwarnain, tapi topik udah... Benar ya, udah Soalnya WhatsApp Group udah segambreng sekarang Ya kan Sebelum aku mau nanya-nanya soal media lebih deep lagi Aku pengen tau dong dulu Mas Diantu lahir dan besar dimana? Saya lahir di Medan, Sumatera Utara Tempatnya Bunda Korlah Segampung ya Jadi ya dapat ngerti itu dia punya Becandaan-becandaannya ya Saya selesai SMA di sana Kemudian saya pindah ke Jogja Saya sekolah seni rupa di Institut Seni Indonesia Di Jogja tuh ya? Di Jogja Jakarta Lalu setelah itu ke Jakarta? Setelah itu tamat sekolah saya keterima kerja di majalah Femina Oh wow Sebagai grafik desainer Oh biasanya grafik desainer justru Karena tadi sekolah seni rupa itu ya? Iya, kemudian ketika di grafik desainer Saya melihat ruang editorial sebelah sana Kok enak banget ya? Baru nyampe, udah pergi Sore datang pulang, pulang Enak banget ya Wah gak bisa nih harus ada perubahan nasib nih Terus iya enak banget Terus saya Emang apa ya Ya saya tetep kerja dengan Saya berusaha berbaik lah kerja saya Sehingga saya punya peluang bicara keatasan Terus saya sampaikan lah Saya ingin coba di divisi editorial Terus Saya dicoba seminggu Terus Ya saya suka baca ya Efeknya jadi suka nulis lah ya Jadi Ketika tugas Pindahin divisi Ternyata emang enak banget Editorial itu Oh my god Sampai kantor jam 9 Langsung antara tes pergi ke sugi salon Terus Wancara ini Ketemu desainer model Ketemu launching parfum Launching fashion Launching ini launch Eh kok enak banget ya Pulang-pulang jam 3 Absen pulang Enak banget kerjanya saya Wah penting saya orangnya irian ya Jadi bisa menimbulkan passion pada akhirnya Karena iri gitu ya pertamanya Memang rumbu tetangga keliatannya lebih hijau ya Ternyata emang hijau banget Dan berbagai gradasi Ada ya Hijau muda Ada Emerald Kok enak Dokter belum lagi diundang Launching-launching album artis waktu itu kan Saya bekerja di media di jaman Pak Harto Oh seru banget ya Tapi memang waktu dari kecil tuh emang udah suka Tengah seni Ibu saya tekan jahit Oke Ya Terus saya Ibu saya orang Minang Orang Minang itu Selalu anak laki-laki Enggak selalu kebanyakan Anak laki-lakinya Ditaruh di rumah uncle-nya yang bisa jahit Tailor Saya ditaruh situ Jadi SMP saya udah bisa Men's tailoring saya bisa Jahit celana Jahit baju saya bisa Dan SMP Saya udah menerima orderan Jahit celana Jahit baju gitu Jadi geo geo fashion tuh udah sejadi Dini ya Udah tertanamkan Dari Ete-Ete dan Pak Ete Untuk menjaik Jadi ternyata dari situ Begitu masuk dunia kerja ke fashion udah fasih ya sebetulnya Jadi pas sekolah seni rupa Mas masuk ke divisi fashion Saya melihatnya visual Saya melihat fashion itu sebagai karya seni Ini Tapi karena ibu saya tahu Dan saya mengerti jahit Jadi saya Bukan hanya karya seni Saya berdah juga itu polanya Hmm Wow Sambungannya Liningnya gitu Jadi itu bukan ala-ala pengetahuannya ya Bener-bener dari mulai strukturnya Iya Sampai dengan estetiknya Jadinya ya Dan masa pertumbuhan ketika menjahit itu kan Di keluarga Minang itu kan Keluarga Minang itu sangat Ini ya Politis dan sangat Pemilihan kata-katanya itu Sangat menosok gitu Jadi kita harus bener gitu Dalam berbuat sesuatu Karena kalau salah sedikit Nah Ya kan Apa namanya Siap lah nasih Bermaafan di hari raya Jadi itu Jadi saya juga Teliti dalam Ketika waktu itu Waktu itu saya menjahit Nah Saat meresue fashion show Kemudian kalau di Milan Di Paris Di London Setelah fashion show Diundang nih lihat Bajunya Namanya Rissi Lihat bajunya Itu yang saya buka-buka gini Belakangnya Dalamnya Liningnya Jadi kayak refresh Paham lah ya jadinya Wow Iya aku baru tahu loh Cerita ini loh Iya aku baru Baru dia loh Yang nanya Yang lain nanya Tapi bukan podcast ya Iya kan Wow Memang ya Apa-apa tuh harus dirunut Sejak kita kecil Iya kan Karena dari situ kan Mulai Oh ada akarnya tuh Dari situ tuh Sebetulnya Maksudnya tuh Anak keberapa Dari berapa bersaudara? Saya anak nomor dua Dari empat bersaudara Oke Perempuan laki-laki? Dua laki-laki Dua perempuan Saya nomor dua Oke Berarti cukup deket-deket Suka berantem juga tuh Waktu kecil Iya Pastinya ya Terus kita di Keluarga ibu Sangat deket Keluarga Minang Itu rame banget Jadi tiap lebaran Puasa itu rame gitu Hmm Nah Mas Dian tuh juga Salah satu persona Persona Yang aku kenal tuh Sangat cair gitu Tapi Selain cair juga Apa namanya Celetukan-celetukannya Itu cukup tajam Ternyata itu juga Dari 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 Nini Mama Den Jadi jaman-jaman Kalau dibilang nyenyir gitu Itu Emang udah Kebiasaan Sudah DNE Mas Kalau lihat dunia Berarti kan emang mas Dari awal Karir banget Udah di dunia media Ya kan Oh tapi saya Waktu SMP Waktu SMP Saya pernah ditugasin Guru Bahasa Indonesia Saya untuk Pegang majalah dinding Oh mading saat itu ya Kayaknya sedemukan saya gunting-gunting Waktu itu di rumah Saya beli majalah hai Itu lah majalah hai Saya gunting-gunting Saya tempel-tempel gitu Oh emang udah Ada bakat-bakat Ya kan Jurnalistik Ada DU-DU dong hari dulu ya kan Dari Untuk-Dari Untuk gitu Iya kan Dari Untuk surat pembaca Eh kelas 1A belum ngasih surat pembaca gitu Oh ya udah Tapi waktu itu ya Saya Enggak rasa kalau itu minat itu Menggabungkan Grafis Dan editorial Waktu itu udah Belum ngerti waktu itu Tapi ternyata itu adalah akarnya juga ya Awal-awal Wow Keren Nah berarti kan Mas Dian tuh Sangat mengikuti banget Perkembangan media Dari zaman dulu sampai sekarang Iya Itu udah berapa tahun Mas Di industri media Mas Saya pertama gang dulu di Femina Tahun 94 Kemudian tahun 95 saya masuk lagi Di divisi artistik juga Tahun 96 saya pindah ke editorial 96 Wow 94 aja 28 tahun Iya Kalau udah 94 tuh udah 30 tahun tuh Iya kan Wow Gimana Mas melihat perkembangan dunia media 30 tahun 3 dekade Banyak hal yang berbeda ya Dulu itu karena Akses media itu sangat Di monopoli ya Monopoli eksklusif Dan harus Orang mengeluarkan uang Untuk mendapatkan Pemikiran-pemikiran media Dan media itu Bener-bener setiap top Setiap Konten itu digodok Berminggu-minggu Untuk diterbitkan gitu Dan kalo udah terbitkan Gak bisa dirata ya Udah di print ya Bener-bener Menegangkan Dan saya tuh dapat banyak banget Pelajaran dari Majalah Femina Di bawah pimpinan Ibu Widarti Gunawan Yang sangat solid dan power Yang sangat membuat Membuat Hati-hati dalam menulis Dan point of view Itu saya Terlatih banget Eh bukan Dapat pelajaran banget Kita juga dulu sering Sering Di Di Apa didatangkan Dosen-dosen dari UI Untuk belajar Tentang Point of view Tentang Pokok pikiran Tentang Apa ya Subject predicate object Saya kan anak sendiri lupa ya Tentu saya sangat Seneng banget Dapat ajaran-ajaran itu Terus disuruh Membelokkan cerita Tentang misalnya Cerita Snow White Ayo dibelokkan ceritanya Gitu Seneng banget ya Waktu itu Saya lihat itu Saya buat karya Waktu si Putri ini Dicium Snow White Tidur Dicium Pangeran Terus Pangeran ditampar sama dia Saya buat gitu Ceritanya Seneng banget Tidur kok diganggu Pas Seneng banget loh Emang Ini udah jiwa-jiwa jahilnya itu Ya kan Jiwanya harus kayak Melawan Melawan Tapi memang jadi media Jadi kayak salah satu Bentuk Apa Pelampiasan karya Apa pemikiran Iya betul Terus saya lihat juga Waktu itu Media-media lain itu Kompas Kompas grup saya lihat itu Kalau ada liputan Ketemu bareng Yang saya lihat mereka juga Di dalamnya juga penuh dengan Persiapan konten Rapat yang dalam gitu Jadi saya lihat dulu itu Media di masa-masa itu Masa Prada tangga digital itu Sangat intens Menggodok konten Ya betul Tegang Dan saya nggak Saya nggak pernah dengar Boss yang nggak galak di masa itu Ya iya Karena Sangat mahal Begitu kita udah Masukkan ke percatakan Nggak bisa alat Sudah Iya Tapi pernah bikin salah nggak Mas waktu itu Hmm Kayaknya tuh yang Endreadernya itu Waktu itu di Femina Bagus-bagus sih Saya nggak pernah salah Paling dia menghajar saya Disitu berarti saya salah Tapi nggak Nggak sampai Fatal ya Jadi Sebelum print Kita udah mesti benerin dulu Iya Iya betul Tapi kan berarti Dari karena sangat itu Dan juga Apa namanya Kitanya juga yang mau belajar Kan jiwanya juga nurut ya Iya Sama atasan Sama superior kita Ya kan dikasih tahu juga mau gitu kan Nah Menanggapi ngeliat media sekarang Dan juga generasi yang sekarang Itu gimana tuh Mas Sekarang itu Bener-bener Akses Berita Akses info Itu sangat mudah dicapai Sangat mudah Diterima orang Cuma ya orang harus Terlatih untuk menerima Sumber info yang legit Sumber info yang mencerahkan Atau Sumber info yang kompor Kan macam-macam ya Nggak bisa gitu Jadi Sekarang itu membuat Para pelaku media juga Menurut saya itu Semakin spesifik Dia mengejar komunitas apa Iya Kalau dulu kan kita global ya Misalnya tuh Bisa semua orang gitu ya Iya semua orang Ibu-ibu di daerah Istri-istri polisi Ibu-ibu di jaksel Itu bisa terima semua itu Oke Di traceback lagi nih Berarti kan dari 2000 Eh sorry Dari 96 lah ya Kita ngomongkan Sampai Mas bikin Luxina itu Di 2017 Berarti hampir 20 tahun kemudian ya Iya kan Gitu Nah Itu menurut aku Sebuah langkah Yang cukup berani sih Dari anak yang Dari orang yang Bener-bener Fisikal Ya kan Buku majalah yang dicatak gitu kan Sedangkan kan Landscape digital tuh Berbeda banget Maksudnya media-media besar pun Kayaknya Untuk masuk ke digital tuh Butuh waktu Iya kan Dan ini tuh Nekat untuk bikin Media baru Dengan title baru Ya kan Apa tuh dasarnya Mas waktu itu Kenapa Penyakirannya seperti itu Kenapa Kita yang bekerja di Media Luxury Print Itu punya Punya universe nya Punya networknya Punya orang-orangnya Punya pemain-pemainnya Jadi Waktu itu kita Kita buat aja ya gitu ya Waktu itu Waktu dibuat pun Tidak terlalu Bervisi misi Dan goal projection Yang Wow gitu Karena Buat webnya murah Semua juga Kita suka nulis Terus juga Semua PR-PR fashion Temen Bisa minta release Gitu kan Jadi kita buat Casual aja lah Kita buat Tapi karena saya anak seni rupa Temen-temen juga minat seni Terus kita buat logo yang serius Terus nanti kalau Dijadikan logo type Gimana Logogram Gimana Itu kita siapkan Dan kita gak tahu Waktu itu mau pandemi kan Terus Wow gara-gara pandemi itu Kita malah Malah Boost nya ini ya Waktu itu sempat Takut gak Mas Maksudnya ini kan sesuatu yang baru ya Kayak beresiko gitu kan Apa ketakutannya waktu itu Nah Sebenarnya ketakutan Gak ada ketakutan sih Karena memang kita gak terlalu serius Banget Kita Masing-masing kita punya personal Life yang lain Kehidupan masing-masing Punya Side job-side job Yang akhirnya gak tahu Mana yang main job Mana yang side job gitu Itu ada di kita semua Jadi Waktu itu ya kita Kayak mengekspresikan diri aja Di sisi lakseri gitu Terus Apalagi ya Itu tadi yang buat kita tenang itu Kita Bermain sendirian Di DNA ini Gitu Ketika covid hit Berarti Itu kan jadi serius Akhirnya Karena kita di rumah Karena di rumah gitu Terus akhirnya semua Fokus disini Semua fokus disini Tapi Tapi Gini ya Kebanyakan orang Yang Gak jadi Kebanyakan orang yang Bekerja di perusahaan besar Itu jago-jago side job gitu Nah betul Jadi sebenarnya ketika pandemi datang Itu kita bisa Kita bisa melakukan Job-job yang dari rumah Atau memanisi ini Punya backup plan Punya backup lah Terus kemudian Waktu itu kita Tahun 2019 Kita bisa Menyewa space Kantor di Kuningan Tapi karena pandemi Lockdown Gudung ditutup Jalan ditutup Tapi kita harus Bayar Fasilitasnya Meeting room Kitchen Kita harus bayar Tapi gak dipakai Akhirnya kita merombaknya Menjadi virtual office Oh Karena gudungnya di lockdown Gimana kan Duki kan Dan pihak gedung juga Menawarkan Opsi itu Jadi kita ambil Ya kita kerjai rumah Tapi ketika Pandemi usai Kita dan banyak orang Merasa bisa kok kerja dari rumah Ternyata ya Jadi langsung virtual aja Oh Sampai sekarang Sampai sekarang virtual insanity Jadi jami request Kan sebelum itu kan Iya loh Tapi memang pandemi itu Merubah banyak hal ya Maksudnya ternyata bisa gitu kan Ternyata juga sekarang Remote aja bisa gitu ya Terus lain daripada itu Aku juga ngeliat ya Mas Den tuh di Instagram pribadi Di social media pribadi Itu juga Sangat Apa ya ya Sangat Mengikuti zaman banget ya Bisa bikin konten-konten video Yang bahkan aku aja tuh ya Kayaknya tuh kayak Ya ampun nih Kayaknya capek banget Untuk gadget-gadet video itu Itu Apa yang drive? Kebetulan sebelum masa pandemi Itu Di media sebelumnya itu Setiap saya pergi-pergi-pergi Atau Saya ketemu orang Apa itu Semua video di iPhone saya Itu tersimpan Dengan rapi ya Di dalam Auto Apa nah Auto safe gitu Ada gitu Oh jadi banyak stock shotnya Stock shotnya banyak gitu Saya punya gitu Yang Atau saya ketemu siapa lah Sambil main gitu Ada tuh stock shot saya Terus Oh yaudahlah saya cari-cari Karena waktu banyak banget ya Ini udah Itu udah nulis Udah masih di rumah juga Hanya saya Buka arsip-arsip kan Belajar Oh yaudah saya percerita Ini, ini, ini gitu Waktu tuh Oh wow ya Bisa Melihat sedetik seribu like gitu Wow gitu Kayak ngisi bensin gitu Itu Saya pernah merasakan itu Ketika pandemi gitu Dan Banyaknya video yang saya edit Membuat saya terhati Betul Jadi memotong kompas Mas Ah ini gak usah deh Ini, 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 ini Kalau ini too much Itu saya jadi terlatih Kekhawatiran saya itu Orang sekarang Terhadap karya-karya yang Termasuk karya tulis Atau karya visual itu Gak terlalu care Hmm Akan ada terjadi Satu pergeseran kultur lagi Ini dalam kehidupan Kita udah tergeser ya Dari era polaroid ya Bergeser-geser-geser Udah sampai ini Dan saya merasa pasti ada ketergeser lagi Aku ngeliat berarti Mas Dan tuh orang yang juga pembelajar Jadi tau ketika membuat hal-hal baru tuh jadi kayak sudah diperhitungkan juga Terus tau gitu ya Jadi setiap milestone nya tuh adalah keberhasilan kalo buat aku Karena buat aku tuh kayak ngeliat dari Seseorang dari yang konvensional dan mau berubah itu aja tuh udah keren Ya kan Apalagi bikin konten yang tadi aku bilang kan Ngedit sendiri apa segala macem Karena maksudnya yang lebih muda dari Mas Dan aja belum tentu kuat bikin konten dan konsisten loh kayak gitu kan Seeworth itu emang Ya kan Tapi menurut aku tuh keren banget dan Bisa membuat kayak slogan-slogan tertentu Memanggil guys ku gitu ya kan Sebagai komentator fashion Ya kan Keren banget Tapi Mas Dan tuh punya kegagalan ga sih Mas? Terus gimana halnya Dalam hal apa? Kreatif atau kehidupan? Terserah Ih janganlah kreatif masak aja ya Ini kreatif masak aja ya Ini mukanya kan Kreatif kehidupan aja aja ya Dalam kreatifitas saya Bukan kegagalan ya Tapi saya rasa saya nggak di universe itu Saya pernah dengan temen bikin boy band Namanya Smash Terus saya Oh itu berhasil bukan? Ya itu part saya visual Part temen saya audio dan itu kombinasi yang bagus banget Dan bisa dapat platinum penghargaan Di jaman orang bajak lagu Itu achievement lah Tapi ternyata itu Tidak berlanjut Kita udah coba beberapa kali Kayaknya itu unsur luck dan Unsur wabah Super junior dari Korea Oke Enggelam? Bukan Kita riding the wave gitu Waktu itu kita nggak tahu riding the wave Tapi itu wave nya yang kita pakai dan berhasil gitu Karena setelah itu Kita buat lagi Ada grup lagi Dua nggak berhasil Jadi saya pikir mungkin itu untuk pelajaran aja ya Betapa orang-orang visual itu Kalau bertemu orang-orang audio Akan menjadi sesuatu yang sangat great gitu Dan saya merasa Saya dapat satu kesempatan Nah Akhirnya disitu saya balik lagi ke media Waktu itu saya keluar ya Waktu itu saya kerja di koran Sekarang keluar Dan udah Habis Dapat masalahnya saya balik lagi ke media sekarang Ini luck sih Oh oke Jadi itu sebenarnya titik-titik poinnya Ketika gagal itu Ya kan terus ya udah Kayaknya memang dunia media nih gitu ya Iya Tapi pasti kena ego juga Kena itu Ya pasti gimana How do you deal with it Karena apa lagi yang pertama berhasil kan gitu kan Pasti kan pede Karena universe media dan universe music industry itu Ternyata sangat berbeda Sangat berbeda dan cadas banget disana itu Oh oke Ya 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 Jadi saya pikir Mungkin saya nggak di universe itu Baliklah saya kesini Tapi menghadapi kegagalan itu Sempet down Atau udah tau aja Sempet down Tapi saya Panen network Nice Iya itu Sekarang mereka dimana Eh mas ini mas itu Atau Bos-bos dari Perusahaan rekaman ini Atau dari TV ini Eh tau lah dulu kan Apa Itu network yang Bagus banget buat saya Jadi ternyata walaupun gagal Tapi ada sesuatu yang bisa kita Petik ya Petik dari situ ya Ada network-network baru yang Kalau misal cuma di media aja Mungkin itu nggak dapet ya Iya Gitu Dan ternyata juga ketika Mas Deyan tahu bahwa Disitu Disitu memang bukan tempatnya Balik lagi itu Kesempatan terbuka lagi Terbuka Terbuka Malah itu waktu itu Karena suksesnya Boy Band itu Kemudian ada owner sebuah media Yang menghubungi saya Terus untuk Balik bantuin Hmm Oke Oke Jadi maksudnya Karyanya sih tetap ada ya Bahkan portfolio di industri lain Jadinya Iya Tapi ya tetap aja Maksudnya Jadi begitu gagal Jangan lama-lama Tapi ya Jangan di Apa namanya Jangan di Ikutin perasaannya Jangan berendam di dalam perasaannya Ya Karena kan kalau kita ngomongin Kayak sekarang Zaman sekarang nih Kesannya kan kayak mental health Memang lagi Iya Sesuatu yang sangat penting Karena itu tuh Jadi kayak Terutama slow covid ya mas ya Itu jadi sangat Ngedrive gitu ya Kita gak tahu dan kita gak bisa ngejudge orang ini gimana Tanpa kita tahu latar belakangnya Dan kenapa dia begitu begitu gitu Dan ketika itu kita gak sadar Dan jadi sesuatu yang Sudah tidak bisa kita kendalikan Akhirnya fatal soalnya kan gitu Gak adalah segala sesuatu yang 100% berhasil Saya udah ngalamin Tapi Di yang tidak berhasil itu Pasti ada aspek-aspek Yang akan membantu our next Rundown Ngomongin fashion Yes Tadi kan media ya kan Iya Dulu dan sekarang Nah perkembangan fashion Menurut Mas Dan gimana nih Di Indonesia Perkembangan fashion itu Sangat Bagus banget di Indonesia Didukung oleh pola hidup masyarakat Yang membuat industri fashion kita itu Mekar semekar-mekarnya Iya Ini dibandingkan di Eropa sana Di Indonesia itu banyak banget Orang berevent Betul Dengan jumlah partisipan yang tinggi Ya Kalau di Paris mungkin orang kawinannya 100 lah Tamunya atau 20 ya Disini 3000 2000 Dan itu sangat memutar fashion Terus Betul juga ya event-event besar gitu ya Ya Sertijab Setiap wisuda sepatu baru Dan setiap event mau arisan mau apa Orang berkultur baju baru Betul Itu sangat memutar industri fashion Itu yang gak ada di Eropa Itu ada di Timur Tengah Sampai Asia Selatan sampai Asia Timur ada Dengan populasi orang yang banyak Karena kita bangsa-bangsa yang selebrasi Betul Kawinan 7 bulanan Turun tanah Nah tanah Ada aja eventnya ya Meninggal wafat kacamata baru Shade ya 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 bener-bener Itu kultur yang Menggerakkan ekonomi Menggerakkan industri fashion Ya mau yang Modest gak Modest semua itu Semua itu Memutar industri fashion Jadi saya agak Mempertanyakan orang yang Menunggu internasional ke Paris Gitu Sedangkan market di Indonesia Gitu Gedenya gitu ya Banyak acara-acara di Paris itu Kebanyakan musikal atau ngafe Itu bajunya itu-itu aja Bener Gak ada kultur baju baru Bener Kemudian di sana juga gak ada kultur Lungsuran Marah lah dikasih lungsuran ya Di sini kan Malah orang lungsuran ya Trifting lah di sini Trifting Lungsuran Kenapa dia melungsurkan Karena dia mau beli baru Bener Ya kan Dan jadi tuh orang tuh Kulturnya itu kultur yang sangat memutar Fashion itu pendapat saya Yang saya temukan selama karir saya Iya Bener-bener Berarti Menurut Mas Dayan ya Misalnya nih Pesan-pesan Terhadap Fashion designer yang baru-baru Yang emerging nih Apa nih buat mereka Supaya mereka tuh juga Apa namanya Bisa konsisten dan bertahan Di industri fashion Yang kata orang tuh Sekarang tuh Udah Sangat Apa Blue Ocean Apa Red Ocean Enggak Karena kita tuh Populasinya tinggi Di Jakarta aja Ada 14 juta Kira-kira ya Ya masa kamu gak punya 25 orang yang Seneng sama kamu Jadi Bagi Desainer-desainer muda Yang baru mulai Mulai aja Tapi Jangan terlalu ngejer-ngejer Celeb Atau siapa gitu Mereka tuh gratis loh Coba cari komunitas Di Lingkungan kalian Di alumni sekolah kalian Di tetangga Itu di Dikuatin gitu Banyak Saya lihat Desainer-desainer yang sukses Itu jago Berkomunitas Berteman Berkomunitas Kemarin Waktu pandemi Desainer-desainer yang Saya lihat Teguh berjalan Itu Memang jago berteman sih Berkolaborasi Berkolaborasi Bergaul Jadi saya pikir Harus Buat Komunitas kamu sendiri Mungkin dari Whatsapp group kamu Ngomong-ngomong Kolaborasi Itu juga Itu yang kayaknya Rada berbeda zaman dulu Mas sekarang ya Mas Even media nya dulu kan Sangat berkompetisi Satu sama lain Tapi sekarang kita bisa gandengan tangan ya Jadi kayak beda-beda media Yang penting kita sama-sama gitu ya Sejak Pandemi dan era digital kayaknya ya Karena aku ingat Jaman-jamannya Dimana media itu Sama influencer Waktu baru-baru itu Sangat bertentangan ya Awal-awal ya Gimana dulu Mas Waktu Mas menanggapi Kira-kira influencer maju Karena kita sangat Ini ya Sangat Berdedikasi dengan berita Kita merasa Kok orang yang nggak Punya effort untuk berita Malah di Malah di Dapat tempat Dukung gitu ya Jadi kita pikir Kok kita yang serius Begini Tapi saya menemukan Oh ini Satu pergeseran kultur gitu Jadi saya Saya harus berteman nih Sama si influencer-influencer itu Dan entah gimana Kok ya bisa saya temenan sama mereka Padahal kan semua Umurnya separuh saya gitu Karena gaul Jadi saya seneng juga gitu Ya Ya Aku tuh Menangkap ya Pembicaraan dari tadi Mas Dan tuh Sangat Adaptif Sama perubahan Ya kan Jadi mungkin itu Tipsnya Apa itu caranya Ya supaya Pada akhirnya tuh Kekhawatiran-kekhawatirannya itu Bisa di Bisa dilawan Jadi kan Karena ya memang harus adaptif Oh emang zamannya begini Kita harus begini Perubahan pola pikir Ya kan Lebih open-minded Melihat orang tuh Bisa jadi Musuh atau kawan Ya kan Sementara orang udah mulai melihat Oh ini kayak musuh gue nih Karena dia bisa mengambil Apa namanya Jatah Revenue kita Tapi ternyata kita temenin Dibuat berkawan Jadi berkolaborasi gitu Jadi Segala sesuatu itu Faithnya itu Apa iman yang dipunya itu Memang Memang apa namanya Dibangun karena melihat segala sesuatunya juga Dari kacamata yang berbeda ya mas ya Iya Dan saya Berteman lah dengan yang Influencer yang Powerful lah berteman Dan berteman Ketemu di Paris Di Milan Dan mereka juga Baca media loh Betul Jadi dari situ saya Oh berarti They respect me juga Dia baca media Media bukan media aku aja Media teman-teman aku Jadi sebenarnya Karena mungkin Brand Membutuhkan channel baru Ke end user Dengan media Dan dengan Influencer Ya Setuju Setuju banget Oke tadi aku udah ngomongin Media Fashion Aku mau ngomongin soal mas Dean Mas Dean sekarang Dan 10 tahun lalu Bedanya apa mas? Bedanya Udang gue ya 10 tahun lalu 2014 2014 itu saya Transisi antara Habis selesai memproduksi Musik grup saya yang gak berhasil Dan saya pengangguran Anak saya mau masuk SD Nah di masa transisi itu Saya sebenarnya Uditu udah 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 menaik lah Instagram YouTube udah mulai naik kan Saya pikir Saya orang sebagai Anak lah Anak media cetak ya Kayak Apa aku bisa ya Dalam universe itu ya Nah disitulah Saya ditelepon Oleh media ini Yang media tempat saya bekerja dulu Untuk masuk kembali Karena chief editornya mau resign Dan saya merasa Wow Chance baru lagi Untuk Ke media cetak ya Tapi media cetaknya tuh Diambang digital gitu Gak apa-apalah Pengangguran ini ya Diambil ya Diambil Nah perasaan saya itu Roll coaster banget Di 10 tahun lalu Berarti itu ada ketakutan dong Pada saat itu kan Takutannya untuk sekolah anak Sekolah anak Iya iya beneran Income dong Iya kan Ini ya Tapi kita tetap punya faith Bahwa somehow tuh Pasti ada jalannya Saya merasa itu Tapi Tapi Godaan ketakutan Kan banyak ya Akhirnya Akhirnya saya gak mau mikir Dua-duanya Gak mau mikir ketakutannya Gak mau mikir keberhasilan Jalanin aja Jalanin aja Soalnya kalo dipikirin keberhasilannya Langsung otomatiknya Berharap gitu ya Otak kiri langsung Kemarin gini Gitu loh Oke Jadi otak kiri kan Sibuk mengumpulkan data Kalau dia kan dulu Julit Gini-gini gitu kan Wah gitu Saya gak mau mikir dua-duanya Tapi saya Gunakan Talent saya untuk Melihat sesuatu Melihat sesuatu yang bagus Mendescribe sesuatu yang bagus Memprofile sesuatu yang menarik Itu mungkin DNA saya Itu yang saya kembangin gitu Secara karakter 10 tahun lalu sama sekarang bedanya apa? Kok jadi Mungkin sekarang lebih easy gitu Yang lebih banyak membaca tentang Love of attraction Universe Kalo kita Mikirin ini Algoritma kita terbentuk Belum tentu orang algoritmanya sama Jadi akhirnya saya Menjadi santai gitu Jadi kalo ada yang datang nih Tiba-tiba Rachel Mas ini podcast gitu Gue pikir Kayaknya ini Universe and Me Langsung Oke jam 6 ya Tuh Padahal baru kemarin ya Baru kemarin gitu Nah itu yang sekarang itu banyak terjadi Ya Terus kalo aku tanya nih 10 tahun ke depan Pengennya ngapain 10 tahun ke depan Aku kan anak seni rupa ya Aku sarjana seni rupa Jadi aku tuh punya satu obses yang belum Tercapai Yang temen-temen aku Sama kampus udah Itu adalah Menjadi painter Nah Jadi saya tuh Memanaskan itu semua Sekarang 2 tahun belakangan ini Saya berteman dengan komunitas itu Memboost lagi Saya punya Kemerdekaan visual gitu Kalo di dunia kita kan gak merdeka loh visualnya Memang looks merdeka ya Tapi gak bisa Lu gak keliatan siluetnya Harus pinggangnya mana gitu Didikte Dengan Dengan trend Dan Koleksi yang kita pinjam Masa kan Dia keliatan Long dress jadi Ini kan gak bisa Disiplin kan Walaupun model jungkir balik Tapi keliatan Suitnya gitu kan Itu kan gak kemerdekaan visual Tapi udah ada teaser kan 2 tahun lalu pernah Melaunching karya Iya Saya punya sahabat Namanya Miranti Tau banget Dia tuh Dia tuh like My Angel gitu Saya tuh Dari Jogja pindah ke Jakarta Dengan pikiran Gila ya Anak Jakarta itu kan Sok Gak bantuin Belagu Milih-milih temen Dan saya bekerja Yang di sebelah saya dia Yang dia gak Kayak gitu sama sekali Aku sedih nih Berhati Angel banget Memang Dia bantuin Di sini aja Di sini aja Kalau mau pemotretan Ini alamatnya Dan kayaknya Kok anak Jakarta Yang aku pikirin Salah sendiri Gue nonton sinetron Terus itu Angel banget Nah Dia temennya Itu tadi yang kita makan itu Terus Ngajak pameran bertiga Jadi aku Miranti dan Louis Nah itu Terakhir banget Kita kolaborasi Dan saya akhirnya berpameran Saya pikir itu juga By universe Melalui Miranti Memang gue mempertanyakan Anak Lu kan anak sendropa mana gitu Terus Pas Mirantina ngajak Langsung ceret Oke fine Buat gitu Oke berarti ini ada sesuatu yang Harus diselesaikan misi ya Gitu ya Tapi memang Kita tuh hidup mah harus punya Misi-misi yang harus kita selesaikan ya Mas Ya gitu Entah itu nanti gimana Ada pintu-pintu lagi yang terbuka Iya Untuk mungkin gak nyambil 10 tahun Mungkin tahun depan udah pameran nih Iya kan Amin Amin Doakan ya Saya Sekarang Meletakkan passion saya kesitu Tapi yang Sebagai Kewajiban Jurnalis Kewajiban Ini media saya Saya juga Memberikan perhatian Oke Buat temen-temen yang lagi ngalamin Mungkin Kayak anxiety Ketakutan-ketakutan Yang gak bisa dikontrol tuh Kalau dari pengalamannya Mas Dian sendiri Apa pesannya Dari pengalaman saya Sekarang umur saya 55 ya Ketakannya kayak 35 Oh Iya Nah di umur 35 itu Saya udah Saya perhatikan gerakan-gerakan fear Faith and fear ini Akhirnya adalah Kita harus sadar banget Kita gak bisa mengontrol dunia ini Menyesuaikan dengan yang kita mau Kadang-kadang Sesuatu terjadi Untuk kamu belok ke tempat yang sebenarnya Jadi Kamu Kalau kamu tambah fear Karena kamu terusin Padahal udah ada aspek-aspek yang harus Sebenarnya kalian berbelok Udah ada rambu-rambu sebetulnya ya Iya rambu-rambu Jadi Ya fear-nya makin jadi Yang parahnya lagi Faith and fear ini adalah Mager Fear tapi mager Faith tapi mager Ngapain di faith Ini mau ngapain takut ya Kalau mager ya udah mager mager aja Ini udah ngapa-ngapain tapi mager Jadi setelah kita tahu Kita harus beraksi Beraksi Dan Kalau kita niatnya baik Itu algoritmanya baik Lihatlah kalau kita like sesuatu Di tiktok atau di instagram Apa yang muncul itulah algoritmanya Jadi we start This universe gitu Dan kita harus masternya Menjadi master dari universe kita gitu Karena dia datang Karena kita mau gitu Ya sekali-kali bolehlah Karena diajak-ajak temen Tapi ketika diajak pun Kita tetep pada Pada Nilai-nilai kebaikan Yang kita percaya Udah kita jalanin gitu Jadi kita bisa blend sana Blend sini Wow Keren Memang ya Kita tuh Mesti dengerin kata orang Yang Sudah mengalami asam garam Ya kan Dan jangan mengasihani diri sendiri Terus gitu Kita bukan orang yang paling Menderita di dunia ini Gitu kan Jadi kalau dengan Cerita-cerita orang Udah mengalami keberhasilan A Tapi juga ada loh kegagalannya Iya Dan kita bisa overcome Kalau orang lain aja bisa Kenapa Kenapa kita nggak bisa Dan nggak mesti Takaran si A itu Masuk ke takaran kita Nggak gitu juga ya mas Iya Jadi semua itu punya Masing-masing Benchmarknya Milestone-nya Dan nggak perlu Sama Kita sama tetangga kita Kita sama besti kita Juga nggak perlu sama Nggak akan sama Karena transmisi kita berbeda Betul sekali Jadi Semoga Pembicaraan Kami berdua ini Menginspirasi Dan juga Teman-teman bisa Memenangkan Faith-nya Over the fear Thank you banget Mas Dan Terima kasih Rachel Thank you Bye 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 Terima kasih telah menonton!